Hai cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa dan ngapain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Vanitya luar biasa sambutannya ini macam-macam minuman ada tahu banget kalau aku aku tuh suka aku dikasih minuman apapun disuguhin minuman apapun suka itu ada yang Hai orang-orang ada larutan penyegar ada us macem-macem air mineral ada us macem-macem sampai ponari sweat macem-macem semua ada jahe suka banget tahu yang aku enggak enggak suka itu cuman satu kalau dikasih kopi susu itu aku paling bingung karena menurut aku kopi susu itu minuman paling nggak jelas sedunia minuman yang tabrakan coba dipikirong kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turu jadi kopinya itu ngajak melek susunya ngajak merem makanya aku itu kalau habis minum kopi susu mata aku pasti melek merem 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 tarik menarik bingung dan pengumuman minum kopi susu itu ada aturan yang enggak boleh dilanggar minumnya harus sekaligus enggak boleh dipisah-pisah jangan sampai kopinya diminum susunya dipegang yaitu para jamaah banyak orang yang ibadahnya lebih bagus lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat maka waktu kita diuji Allah dengan sakit kita disamping sabar ikhlas harus bersyukur Alhamdulillah lu dikasih sakit ke Alhamdulillah Iya karena sakit itu merupakan bentuk teguran ibarat anak kecil itu lagi di jewer telinganya kenapa kamu sakit eh olahraganya kamu kurang makanya sakit olahraga dong itu teguran kenapa sakit makan kamu amburadul sembuh warang buuntal makanya sakit sakit kenapa kamu sakit eh dikir kamu kurang kamu jarang-jarang inget aku jarang-jarang nyebut aku kalau udah tak kasih sakit kayak gini kan lesanmu baru mau nyebut aku kenapa sakit ibadah kamu kurang itu teguran dari Allah bukti betapa Allah sayang sama kita maka harus disyukuri Alhamdulillah agar lebih deket lagi sama Allah kadang-kadang para jamaah sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita Allah tuh itu sayang banget sama kita Allah tuh ingin agar kita yang aslinya berasal dari surga itu nanti di akhirat semuanya dikembalikan ke surga lah agar bisa kembali masuk surga agar bisa kembali tinggal di surga itu syaratnya harus bersih dari dosa Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya Allah ingin membersihkan dosa-dosa anda dikasih cara membersihkan dosa dengan gampang cara yang mudah karena ada cara untuk menghapus semua dosa tapi sulit berat nggak semua orang mampu apa itu ibadah haji ibadah haji itu kalau mabrur dijamin surga semua dosa-dosa diampuni Allah alhajul mabrur laisalahu jazaun ilal jannah haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga siapa yang berhaji dia tidak rofas tidak fusuk maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya bersih semua dosanya jaminan masuk surga kalau hajinya mabrur tapi untuk melaksanakan haji itu nggak mudah berat banyak yang nggak mampu bahkan kadang-kadang sebenarnya mampu tapi nggak mau kamu buktinya tolong dijawab pertanyaan saya bayar haji reguler sama harga mobil itu mahal biaya haji apa mahal mobil kurang kenceng mahal haji apa mahal mobil tapi ada nggak orang yang sudah punya mobil tapi dia belum haji Alhamdulillah orangnya ikut jawab sehingga bagi orang itu rutin Islam bukan cuma lima tapi enam satu syahadat dua sholat tiga zakat empat puasa lima beli mobil enam baru haji Hai emang kita itu sering keimanan kita kalah dengan keimanan kita mohon maaf Hai kambing yang disembelih untuk korban sama HP yang agak canggih harganya mahal kambing apa mahal HP ada nggak orang yang punya HP canggih harganya enam tujuh sampai lapan juta tapi belum pernah nyembelih kambing untuk korban kabeh lawang kambing harganya cuma dua juta itu enggak kuat buktinya enggak pernah dilaksanakan padahal HP yang harganya 8 juta bisa beli na'udhu billah kalau terpaksa korban itu pun enggak sesuai enggak proporsional masa-nya nonton lauk bom wasing dituntun kurus masa yang nonton gemuk banget yang dituntun kurus ya itu harusnya yang disembelih yang nonton ada cara untuk membersihkan semua dosa tapi enggak semua orang bisa enggak semua orang mampu cara itu adalah haji biayanya lumayan mahal Allah ngerti lepoto ngamukir agak lebih Hai lah kalau untuk membersihkan dosa harus lewat haji yang bisa cuman berapa gelintir orang maka oleh Allah dikasih cara yang mudah untuk membersihkan dosa-dosamu apa kering ya sakit itu orang diuji sakit kalau hatinya sabar ikhlas menerima itu merupakan koldok dari Allah maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Alhamdulillah eh dosamu dikit apa banyak Hai jujur dosa-dosamu dikit apa banyak banyak tak donganu gering hatimu sabar ikhlas bersih dosa-dosamu pengen gering tenan berhati-hati berikutnya jamaah sekalian momentum peringatan maulid Nabi malam hari ini Mari betul-betul kita manfaatkan agar kita bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi tapi berupaya dicintai oleh Nabi Hai ojomek seneng tok tapi disenengi seneng sama disenengi sama apa beda kurang kenceng seneng sama diseneng sama apa beda lebih enak seneng apa lebih enak disenengi enak disenengi kalau seneng iku Bondo orang seneng itu harus keluar modal Bondo kalau disenengi nompok ya contoh saat ini anda udah semua itu posisinya akan seneng sama saya kalau nggak seneng yang nggak dibela-belain habis Maghrib udah datang disini duduk uyel uyelan kayak gitu kan karena anda seneng sama saya panitia seneng sama saya berusaha ngundang saya karena anda seneng ya kutu Bondo loh saya posisinya akan disenengi nompok enak disenengi daripada seneng orang seneng itu keluar modal harus berkorban tapi kalau disenengi nompok disenengi itu enak apa saja kalau disenengi nggak ada pun pasti dicari hilang dicari sakit diobati sakit diobati rusak diperbaiki jenengnya agak cemplong sumur lo dijeguri karena disenengi nyelempit 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 kok cerdas banget sih sama karena disenengi kalau disenengi itu enak maka sampaian rajin ngaji teruskan bagus itu rajin tahajud teruskan yang istiqomah bagus rajin baca Quran berdikir solawat teruskan bagus rajin puasa Senin Kamis teruskan bagus tapi jangan lupa harus punya ikhtiar maksimal agar menjadi orang yang disenengi Allah karena sebanyak apapun ibadahmu kalau posisimu nggak disenengi Allah ditolak ditolak meskipun banyak meskipun bagus top kalau nggak disenengi ditolak nggak begitu bagus kalau disenengi diterima al-ghalil minal mahbub kathirun sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari orang yang disenengi itu bernilai banyak remeh kalau datangnya dari kekasih yang disenengi itu menjadi berharga spesial dan istimewa Allahumma silih Allah Muhammad coba permen itu harganya berapa sih 500 rupiah tapi kalau permain itu pemberian kekasih yang disenengi Wah berharga banget spesial istimewa ditunjuk-tunjukin ke temen-temennya dipamer-pamerin dibangka-bangkain ini loh permain dari yayangku Mari dibuka itu dibilat bisa ini sesuatu pamer kemen sedikit kalau datangnya dari kekasih itu menjadi banyak nilainya meskipun ibadahmu cuman sedikit kan ibadahmu cuman sedikit kok nggak ngaku potong kamu walaupun ibadah kita cuman sedikit tapi kalau posisi kita disenengi sama Allah ibadah yang sedikit iku diterima Allah dan nilai banyak Alhamdulillah Alhamdulillah orang kalau disenengi minta apapun pasti diturutin jalo tidak usah jalo diturutin belum minta aja udah ditawarin kalau disenengin jangankan minta belum minta itu udah ditawarin kurung jalo lo ditawani yang sama no pengen apa ngomong yo pengen apa ngomong yo malah kadang-kadang kita disenengi sama Allah setiap kita minta ke Allah memohon ke Allah berdoa ke Allah pasti diijabah orang Hai paham nggak yang saya sampaikan ini maka jangan heran kadang-kadang para kiai berdoa itu nggak sering-sering jarang jarang jarang-jarang berdoa tapi diijabah sama Allah kenapa ngomong kiai kiai itu disenengi sama Allah anak rupamu wala mundungo nanti muntuk-muntuk rubbana 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 nanti muntuk-muntuk ngobos dong kamu kenapa lu anda posisinya nggak disenengin sama Allah kok kian doso kalau disenengi sama Allah doa pasti diijabah minta pasti dikasih itu yang saya maksud sehingga Bapak-Ibu itu saudaraku jamaah sekalian rahimahkumullah tanda bahwa orang seneng itu diantaranya mencontoh dan mengikuti yang disenengi orang yang ngaku seneng Nabi tapi nggak mau mencontoh perilaku Nabi perilakunya enggak sesuai dengan cerminan akhlak Nabi berarti cintanya palsu manid da'ahubban Nabi biwiri itba'i sunnatih fahuwakadzabun siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia nggak mau mencontoh dan meneladani perilaku-perilaku nabi maka sungguh dia adalah pembohong besar misalai mecicil aku ya wadid dipeciciliung samun wako geta'ai kan tanda kalau orang itu cinta kan mau mengikuti yang dicintai cinta tanpa mengikuti adalah dusta cinta mengikuti tanpa cinta terasa hampa cinta tanpa mengikuti adalah dusta haa cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa Edan kabe apa kia ini pedo edan apa ngomong makasih inget edan kok diundang berarti si ngundang lebih edan 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 gak dirungok ini pedo edan gak apa-apa kita memang edan edan cinta kita kepada nabi edan cinta kita kepada Allah wes nah bentuk bentuk dari mengikuti nabi yang paling simple dan paling sederhana halo teman cari kerja cari duit cari kerjaan cari harta silahkan gak dilarang selama itu planningnya target utamanya untuk akhirat untuk kebahagiaan di negeri akhirat cari duit yuk silahkan gak dilarang itu juga untuk sarana ibadah siapa sih yang gak seneng sama duit islam islam bukan anti dunia islam bukan anti harta islam bukan anti duit halo apa dikira islam itu ajarannya cuman orang itu disuruh sholat wiridan ibadah mahto terus gak ngurusin kerja gak ngurusin harta gak ngurusin duit enggak sadar kita siapa sih yang gak seneng sama duit semua orang itu kalau sama duit ya seneng ayo tobo nyawet kok kaya gak doyan semua orang itu kalau sama duit ya jabatan apapun orangnya kalau sama duit ya orang punya profesi apapun itu kalau sama duit ya jamaah yang datang sekian banyak ribuan nih loh kalau sama duit ya nguntiay aja kalau sama duit yuk coba banter banter seneng yuk seneng islam gak anti dunia oke zaman rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid dia tuh gak ngurusin kerja gak ngurusin duit gak ngurusin harta gak ngurusin dunia gak mikirin dunia dia melepaskan diri dari hiruk pikonya dunia melepaskan diri dari segala sesuatu yang berbau dunia dia cuman di masjid iktikaf sholat likir iktikaf sholat likir kayak gitu aja kerjaannya cuman akhirat aja yang dipikirin kalau digambarkan untuk memudahkan pemahaman kira-kira sholatnya luar biasa bagus banget dia takbir itu panjang takbir itu liqram bacaannya fasih habis fatihah itu semua surah al-qur'an yang dihafal dibaca habis fatihah itu baca yasin habis yasin wa ar-rohman habis ar-rohman al-kahfi habis itu wakiah habis itu tabarok tambah juz amma sampai kulang adubiro bin nas terakhir minal jin natiwan nas masih kurang lama hafalannya kur'an habis hadis-hadis dibaca an-abi huraira ta-roh diogohu anhu kola kola rasulullahi sallallahu alaihi wasallam us pokoknya habis hadis cuma 15 kentean nafalan masih kurang panjang tambahin lagi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam timpo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta masih kurang panjang tambahin lagi sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah dari yang satu tanah air Indonesia dia rukoi 90 menit tau yang dibaca apa luar biasa subhanan 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 wuhs pokoknya rukoi panjang banget subhan subhan lama-lama yuk mbohopo ayo sujud inganti baduknya benjut zikir sampik lambenin jedir poso sabentino berangkat haji itu tiap tahun hebat pergi umroh itu seminggu lima kali bisa rumah 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 gampang seminggu lima kali top ahli wiridan ahli berdikir kalau dikir pakai tasbihnya gak mau kayak umumnya orang itu kecil-kecil dari kayu dia bikin tasbih yang spektakuler kelopo direntengi jadi ngitungnya pakai dua tangan gelodak 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 top banget sampai orang-orang sekitar warga sekitar itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga mengarani mengatakan ngomong mengarani mengirah yang mengirah mengarani mengarani meneng sencerah masih aku terserah aku mengarani kalau kalau dia itu ahli surga itu orang ahli surga itu orang ahli surga itu orang ahli surga rame berita itu sampai kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah mendengar kabar itu langsung komen iya Rasulullah komen pikiranmu komen mesti Facebook Facebook saya ini saya masih Facebook ya komen kamu orang gendah update status juga beres update status galau tingkat dewa potong kamu galau tingkat dewa update mana kamu kamu aku enggak sih akhirnya ada yang komen ini cuma H sama M HM hmm 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 bawahnya komen lagi dua huruf WK 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 bawahnya kasih komen lagi aw ah komentar kalau disingkatkan jadi komen Rasulullah lu sampaikan kok ngarani orang ahli suarga dasarnya apa lu iya ya Rasulullah itu orang udah gak ngurusin dunia gak mikir harta gak mikir duit cuman fokus ibadah dia ya ahli surga dong Rasulullah lantas bertanya terus dia makan dari mana ya dikasih orang kalau ada yang ngasih makan gak ada yang ngasih dia gak makan itu tawakal ya tawakal kata nabi tawakal gak ngono bro tapi Rasulullah yang gak ngono bro ini yang gak itu ya tak tambahin untuk memudahkan pemahaman kenapa harus dimudahkan pemahamannya karena saya sadar yang saya omongi kan kelihatannya orang-orang yang kurang begitu cerdas yang merasa tersinggung Minggato ini memang aslinya yang gak cerdas lah terus dia kerjanya apa gak kerja ya Rasulullah dia udah gak mikirin kerja gak mikirin harta gak mikirin dunia pokoknya dia fokus untuk akhirat kemudian nabi bersabda orang yang mau bekerja untuk menafkai diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya tapi dia tetap mau ke masjid ke musholah untuk beribadah itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid ikhtikaf sholat dikir ikhtikaf sholat dikir tapi gak mau kerja sebaliknya Rasulullah juga gak memandang baik kalau ada orang yang cuman ngurusi dunia kerja, 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 dan kerja duit, 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 dan duit sampai melupakan akhirat gara-gara sibuk kerja sampai meninggalkan sholat ada apa enggak? sholatnya bolong-bolong sering ditinggalin tapi begitu kumat sholatnya dikerjakan sekalian digabung-gabung yang kan niatnya aneh usalli fardusubhi, wadduhri, wadhasri, wadmagribi, wad isyai oplosan lillahi ta'ala itu sholat pun dioplos itu kok manggut-manggut udah tau artinya lo kok ngini-ngini ngantuk ya enggak lah mana mungkin ngaji barengan warzah itu ngantuk gak mungkin lah kalau bapak-bapak pasti seneng dengan cara penyampaiannya dan materinya yang mudah diterima kalau ibu-ibu pasti seneng menikmati wajah saya segini-gini minggato nyatanya belum maghrib harus dateng itu kan demi rindu kamu sama aku oke gak usah iri ganteng ini papi ayo ganteng ini Allahumma silih ala Muhammad bukanlah sebaik-baik dari kalian itu orang yang hanya memikirkan akhirat ngurusin akhirat sampai meninggalkan urusan dunianya bukan pula sebaik-baik kalian orang yang hanya fokus ngurusin dunia sampai lupa akhirat akan tetapi yang terbaik adalah yang mengupayakan dua-duanya dunia diusahakan akhirat diusahakan sehingga dunia dapat akhirat juga dapat hidup di dunia ini masalah harta ibarat orang yang berlayar di lautan ya mesti berlayar jembatan hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan makasih orang berlayar di lautan agar bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan memang dia butuh air untuk minum untuk masak tanpa air mungkin mati di tengah perjalanan gak bisa sampai tujuan tapi jangan karena butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air yang gak bisa sampai tujuan karena perahunya pasti akan tenggelam bahasa inggrisnya the kleleb memang perlu air untuk minum untuk masak untuk perbekalan kalau gak ada air gak sampai tujuan tapi jangan karena membutuhkan air gak aku gak ngombe terus perahunya dipenuhi dengan air malah tenggelam sama kita hidup di dunia butuh harta butuh duit tapi jangan karena membutuhkan harta dan duit lantas hidupmu dipenuhi dengan harta hidupmu dipenuhi dengan duit maka kamu akan tenggelam dalam sesatnya harta dan duit gak bisa sampai ke tujuan pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan gak sampai kok amin merupanya ayu oon makanya didengerin dulu jangan asal amin gak akan pernah sampai ke pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan amin gak akan pernah sampai amin didengerin itu kan bukti kalau terkesima memandang aku sampai gak konsen selamat menikmati Terima kasih.